Asian Paragames 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Pemirsa warga gedung banteng Bajumas menggeruduk seorang pemuda yang terbukti melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pelaku mengajak korbannya menonton video porno sebelum mencabuli korban. Pelaku pencabulan anak di bawah umur di gedung banteng Bajumas ini tak berkutik saat gedung beruduk warga yang emosi. Pelaku di desa keluarga untuk mengakui perbuatan bejatnya mencabuli sejumlah bocah laki-laki di bawah umur. Meski sempat membantah, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya dan langsung dibawa ke poressa Bajumas. Pelaku yang masih lajang mengaku telah mencabuli tiga korban bocah laki-laki di bawah umur. Pelaku merayu korban dengan mengajak menonton video porno sebelum kemudian mencabuli korban di rumah kontrakannya. Korban kemudian diberi uang 50 ribu rupiah oleh pelaku. Korbannya anak-anak? Korbannya anak. Berapa banyak anak? Sementara tiga yang melapor baru dua. Dipaksa. 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 Setelah disuruh nonton video porno sebut, kemudian diberikan uang 50 ribu rupiah. Polisi masih melakukan penyelidikan karena diduga masih ada korban lainnya yang enggan untuk melapor ke polisi. Pelaku sendiri akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Banyuas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan. Jawa Tengah, 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 Jawa Tengah. 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 Jawa Tengah